Halo teman-teman jadi eh tunggu dulu emang lu temen gua dah gue gak peduli mau temen gua atau bukan yang penting di video ini gua mau bahas cara menggunakan CFR combination facial Oke kita mulai dengan memasukkan ke mainimator kemudian memasukkan karakter dengan skill yang nggak pakai wajah ingat itu kemudian memindahkan ini lalu letakkan kesini setelah itu supaya hasilnya maksimal jangan lupa untuk meng-copy warna skin ke facial rig gua menggunakan eye to hover untuk meng-copy warnanya lalu mem-paste nya disini kemudian dibawahnya ada eye scale y ini fungsinya untuk mengadipkan mata menggunakan scale y sebagai contoh ini gua bikin 3 keyframe dan keyframe di tengah scale y-nya 0 kemudian ada pupil color ini fungsinya untuk mengubah warna pupil mata setelah itu klik ini lu bakal lihat ada dua biji nih nah disini lu bisa ubah tekstur pupilnya dengan nahan tombol shift kemudian klik ini dan ini lalu kesini klik ini dan lu pilih pupil yang pengen lu gunain setelah itu lu bisa klik ini dan lu bakal menemukan spakel di dalamnya disini lu bisa ubah spakelnya dengan cara yang sama yaitu nahan tombol shift dan klik ini dan ini kemudian klik ini lalu disini lu bisa pilih pilih mau pakai spakel yang mana setelah pupil ada eyebrow alias alis klik ini kemudian tandain dua eyebrow dan lu bisa mengatur band eyebrow nya disini setelah eyebrow ada cheeks ini banyak nih yang yang tanya gimana cara munculinnya lu lihat ini di timelinenya warnanya gelap dibanding yang lain ini artinya adalah cheeks-nya invisible cara untuk memunculkannya adalah dengan klik cheeks-nya kemudian ke sini dan klik ini lalu centang visible dan cheeks-nya udah kelihatan lu bisa atur ukuhannya dengan mengubah scale z-nya kemudian ada eyelid di dalam eyelid ini ada eyeball alias bola mata lu bisa ubah warna bola mata namun agar bola matanya muncul lu klik putih matanya dua kali dan di timeline bakal muncul eyeball color lu bisa ubah warna kemudian dari mata turun ke hat mulut jadi disini ada mode scale ini fungsinya buat ubah ukuran mulutnya dan ubah posisi mulutnya di bawahnya ada mode band ini fungsinya untuk band nya aja jadi jangan scale disini kemudian ada tones alias lidah ini fungsinya nggak ada cuma berlengkap aja dan setelah itu semua ada otomatis y-nya alias gigi ini sebenarnya udah otomatis namun kalau mau gerakin manual lu bisa ubah scale y-nya terima kasih udah nonton sampai jumpa di eh tunggu dulu ada yang lupa face rig ini kalau lu scale karakternya face rignya bakal rusak jadi kalau mau scale objeknya gua udah menyiapkan face rig khusus scale 4 kali dan 8 kali lipat di dalam link downloadnya jadi lu bisa download sesuai yang lu butuhkan sebagai penutup jangan takut mencoba dan teks kemudian kemudian